Kita memperoleh tiga orang saksi penting. Ternyata satu orang ini adalah mediator jual beli rumah. Kemudian dia mengajarkannya sama-sama mediator penjualan rumah. Nah saat itu salah satu penghudi ataupun yang meninggal di rumah tersebut atas nama Alma Bumbudianto ini menghubungi secara proaktif terhadap saksi ini untuk menjual rumah tersebut. Ada hal yang sangat tidak lazim di sini. Pada saat ditemui mediator ini langsung menyerahkan sertifikat asli. Kemudian karena waktu itu sempat putus asa tidak ketemu siapa pembelinya karena akan dijual seharga 1,2 miliar. Akhirnya dikembalikan sertifikat itu kepada Alma Bumbudianto ini tetap ditolak suruh pegang lain. Nah pada tanggal 13 Mei ternyata mediator ini bertemu dengan salah satu pegawai kooperasi simpan pinjam. Boleh karena diniatkan untuk digadaikan sertifikat rumah ini. Nah pada saat itu pegawai kooperasi simpan pinjam ini tertarik mengingat lokasi perumahan ini memiliki NJOP yang tinggi. Tidakkan pembayaran untuk simpan pinjam itu maksimal 50% dari NJOP, rumah Muntung Tanah. Pada saat 5 orang datang di seputaran rumah, 2 mediator, 1 dari petugas ataupun pegawai kooperasi simpan pinjam ini datang ke depan rumah, kemudian sama-sama masuk ke dalam rumah yang menjadi PKP ini. Pada saat itu diterima oleh Alma Bumbudianto, begitu membuka gerbang langsung terasa bau musuh yang luar biasa. Pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah kok bau seperti ini, dijawab bahwa ini regot yang lupa dikasih. Kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian diminta peliharkan sertifikatnya, karena ternyata sertifikat ini atas nama Almarhum Mak Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai kooperasi simpan pinjam ini mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk lagi. Di mana ibunya ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak senama Dian yang duduk meninggal di PKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, pegang-pegang, ini agak gembur, agak unika. Tanpa sengetahuan Dian, gawai kooperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersatu putar teriak takbir. Allah wakbar, ini sudah mayat. Kemudian langsung keluar, yang bersakutan tidak ingin lagi melanjutkan gadai ini, pinjam uang ini. Langsung mengajak dua saksi yang lain, segera keluar. Dan salah satu saksi ini dikejar oleh Udianto. Tolong Pak jangan sampai dilaporkan ke polisi, jangan dilaporkan ke YRT ataupun warga simpan. Terima kasih telah menonton!